Intro Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Bagaimana kelas itu dilengkapi dengan teknologi yang sempurna Anak-anak menggunakan iPad artinya itu lebih mudah Dan secara teknologi pun itu mampu menampung berbagai data Anak-anak secara kreatif bisa menampilkan apa saja yang berada di dalam dirinya Dan juga berinovasi-inovasi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada diri mereka Dengan metode ini sebetulnya anak-anak bisa kita arahkan dalam waktu yang sama Untuk melihat device Coba sekarang buka aplikasi Geretsven Nah kita akan membuat melodi dengan menggunakan piano Di situ kita bisa bikin Kita masukkan ritmanya misalnya dengan perkusi atau drum atau apa Kalau konvensional kita susah per track kan harus ke studio rekaman kan Nah kalau itu kita bisa bikin kayak semacam home recording gitu Bisa dengan menggunakan alat itu Kita jadi merasa modern juga gitu Jadi kita bisa merasakan belajar menggunakan aplikasi elektronik Terus bisa mengetahui hal-hal yang di dalam iPod ini yang belum kita pelajari sebelumnya Kalau disini kan tadi ada kita melakukan praktikum itu kan Larutan disediakan itu karena baru kelas 10 Nanti kalau kelas 11 larutan itu dibuat oleh siswa Yang akhir itu ada air ke dalam, gumbungnya banyak, lapunya renduk Nah kalau dengan menggunakan iPad gitu kan segala macam anak-anak bisa langsung membuat laporan dengan cepat Kita bisa mencari materi dengan cepat Jaga menyampaikannya kalau misalnya ada hal-hal yang perlu tambahan bisa browsing langsung Jadi kita belajarnya semuanya ada di iPad Jadi biasanya kan kita ngerjain ulangan-ulangannya itu di kertas Kita biasanya pakai pensil Sekarang karena udah era digital jadi kita pakainya iPad Soalnya kalau pakai iPad kan jadi semuanya udah bisa browsing, bisa apaan Jadi nggak usah ada data-data dari PR-PR yang hilang, udah ada di sini semua Pertidak samaan eksponen Apa itu pertidak samaan eksponen? Karena buat matematika itu biasanya kalau kita ngadain latihan Itu banyak sekali kertas yang harus saya pergunakan Belum dikali dengan jumlah semua siswa Dengan adanya digital smart classroom Itu akan yang namanya mempermudah atau membuat efisiensi penggunaan kertas Dia cukup tinggal sekali tap Biar bisa lihat apa yang sudah pernah dia kerjakan ataupun yang akan dia kerjakan Kalau dari saya pribadi ngerasa program ini Menambah kreativitas saya sebagai guru Karena selama ini saya ngerasa mengajar itu sedikit monoton Whiteboard Kemudian infocus Kemudian powerpoint Sekarang saya dengan menggunakan device iPad Saya bisa mobile sekaligus Bisa ngecek anak-anak kontrol segala macam Mempermudah kinerja saya Dan juga mempermudah dalam hal mengkoreksi untuk tugas-tugas siswa yang dikumpulkan Jadi saya tinggal melihat Siswa-siswa siapa saja yang sudah menstore tugasnya ke saya melalui Google Drive Guru-guru biasanya tuh mengajar menggunakan Vsmart Biasanya buat ulangan Abis itu Biasanya bambu paper buat ngerjain-ngerjain tugas Kalau bisa bikin presentasi tuh sama kayak ngerjain tugas-tugas itu biasanya di Google Drive Jadi kita udah dikasih file-nya Nah abis itu kita tinggal pilih-pilih doang Pencet-pencet doang Tinggal pencet next Pencet next Sampai kita selesai Biasanya ada batas waktunya juga Setelah itu nilainya tuh juga langsung keluar Lebih mudah Karena kita bisa belajar explore lagi Jadi iPad nggak cuma buat main-main doang Tapi bisa buat belajar juga Jadi lebih mudah aja Terus kalau misalkan mau nge-search apa semua udah ada di sini Belajar pakai ini aja kali ya Soalnya kayak lebih seru dan semuanya tuh ada di sini semua Digital Smart Classroom adalah media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan Juga mempermudah dalam pemahaman pada situasi lainnya nanti Sehingga menjadi sesuatu yang lebih cemerlang Terima kasih 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 Terima kasih